Ikatan Alumni Politeknik Negeri Sriwijaya, IKAPOL Sri, kami siang melakukan pelantikan pengurus IKAPOL Sri wilayah Jambi untuk masa bakti 2022-2024. Dalam pelantikan tersebut, Rohiman Fernanda, Ketua IKAPOL Sri wilayah Jambi yang baru dilantik mengatakan, akan mengakomodir seluruh alumni politeknik Sriwijaya di Provinsi Jambi, serta akan membuat sebuah program kerja tentang sosial dan kemasyarakatan. Kamis 28 Juli 2022, Ikatan Alumni Politeknik Negeri Sriwijaya atau IKAPOL Sri melakukan pelantikan pengurus IKAPOL Sri wilayah Jambi untuk masa bakti 2022-2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Geriama Yang, Kota Jambi. Kegiatan ini juga dihadiri secara langsung oleh Ketua Umum IKAPOL Sri, Dr. Haji Syarifasa M.E., yang juga menjabat sebagai Wali Kota Jambi saat ini, di mana untuk pengurus IKAPOL Sri yang dilantik tersebut, yakni Hanfi Adrian Abidin selaku Dewan Pembina IKAPOL Sri Jambi, Rohiman Fernanda selaku Ketua IKAPOL Sri wilayah Jambi, dan Edo Lipaputra selaku Sekretaris IKAPOL Sri wilayah Jambi. Kegiatan seremonial tersebut pun berjalan dengan lancar dan hikmat, di mana dengan dilantiknya para pengurus Ikatan Alumni Politeknik Negeri Sriwijaya wilayah Jambi yang baru ini, artinya kepengurusan IKAPOL Sri wilayah Jambi untuk masa bakti 2022-2024 sudah terbentuk. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum IKAPOL Sri Dr. Haji Syarifasa mengucapkan selamat atas pelantikan para pengurus IKAPOL Sri wilayah Jambi masa bakti 2022-2024 yang telah dilantik. Dirinya juga berharap dengan dikukuhkannya pengurus IKAPOL Sri wilayah Jambi ini, mampu mengkonsolidasikan dan mengakomodir semua alumni-alumni politeknik Sriwijaya yang ada di Provinsi Jambi. Saya selaku Ketua Umum IKAPOL Sri mengucapkan selamat dan sukses kepada kekukusan IKAPOL Sri wilayah Jambi masa bakti 2022-2024. Semoga dengan dikukuhkannya IKAPOL Sri wilayah Jambi, mampu mengkonsolidasikan, mengakomodir semua alumni-alumni politeknik Sriwijaya yang ada di Provinsi Jambi yang tersebar di banyak kabupaten, kota di Provinsi Jambi ini. Semoga dengan pengurusan ini memberikan manfaat besar, tidak hanya kepada alumni tetapi juga kepada masyarakat di lingkungan tempat kerja. Sementara itu, dalam pelantikan ini, Ketua IKAPOL Sri wilayah Jambi, Rohiman Fernanda, mengucapkan rasa syukur atas berjalan lancarnya acara pelantikan tersebut. Dirinya juga mengatakan program kerja IKAPOL Sri wilayah Jambi ke depannya bertujuan untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Rohiman juga berkomitmen untuk mengakomodir semua alumni politeknik Sriwijaya yang ada di Provinsi Jambi. Kita berjalan lancar, insya Allah ke depannya program kerja kita akan enden dengan program kerja IKAPOL Sri, di mana tujuannya adalah kami akan dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Program kerja yang akan kami lakukan yang terdekat adalah Kami akan mendata semua alami soliteknik yang ada di Provinsi Jambi, dan kita akan membuatkan grup WhatsApp yang mana kita akan dapat kumpul.